Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Masih di channel Junidhi Fayyat Kali ini kita akan membahas sebuah materi Dimana materi itu adalah materi bab ke-13 Dengan muatan pelajaran PLBJ Ada pun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Upacara Adat Sunatan Betawi Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini Terdiri dari 4 tujuan Yang pertama mampu menjelaskan upacara adat sunatan Kedua mampu menjelaskan waktu pelaksanaan sunatan Kemudian tiga mampu menentukan bengkong dalam adat sunatan Dan yang terakhir keempat mampu membuat laporan pengalaman adat upacara adat sunatan Kempat ini merupakan target ya pada video kali ini Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan Nah disini bisa kita lihat ya seorang anak yang ingin disunat Yang menaiki kuda Ditemani oleh temannya yang di belakang dan orang tuanya Liburan semester pertama Keluarga Amri merencanakan hitanan atau sunat adiknya yang duduk di kelas tiga Ayah dan ibunya sibuk mempersiapkan acaranya Karena akan menyajikan upacara adat hitanan betawi Dalam adat betawi sunatan berarti sama dengan sunah dalam bahasa Arab Sunat bagi orang betawi adalah upacara memotong ujung kemaluan anak lelaki dalam ukuran tertentu Dalam agama Islam bila anak lelaki sudah cukup dewasa atau akil balik maka harus segera disunat A mengenal upacara sunatan Dalam budaya betawi anak lelaki yang sudah disunat dianggap telah dewasa atau akil balik Seorang anak yang telah akil balik wajib melaksanakan aturan-aturan agama Misalnya puasa dan sholat Jika anak lelaki sudah akil balik belum disunat maka sholatnya tidak sah Jika anak kecil yang belum masuk akil balik sudah rajin melaksanakan sholat lima waktu Maka orang betawi menyebutnya anak baru belajar sholat atau latihan membiasakan taat beribadah 1. Musawarah pelaksanaan sunatan Dan disini bisa kita lihat ya Memang upacara musawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga Sebelum melakukan upacara sunatan orang tuanya akan melakukan musawarah pelaksanaan upacara sunatan Musawarah tersebut melibatkan kerabat, saudara, tetangga, terdekat Dan sesepuh kampung yang nasihatnya akan dijadikan bahan pertimbangan Berikut hal yang dibicarakan dalam musawarah antara lain 1. Kesiapan anak untuk disunat Kesiapan anak disunat sangat penting untuk ditanyakan Jika si anak belum berani disunat Maka pelaksanaan upacara sunatan ditunda dahulu Jika si anak sudah siap dan bersedia disunat Orang tua akan menanyakan keinginan si anak Misalnya, keinginan anak untuk diarah keliling kampung saat upacara sunatan B. Mencari atau menentukan bengkong Bengkong adalah dukun sunat yang akan dipanggil untuk melakukan sunatan Biasanya bengkong yang sudah senior akan lebih diutamakan untuk diundang Menurut sejarahnya, seorang bengkong yang baik mempunyai ajian atau doa-doa mustajab Yang dapat menghipnotis si anak Dengan demikian, si anak tidak merasa takut dan merasa sakit saat disunat Pada zaman sekarang ini, bengkong sunat sudah sangat jarang ditemukan di Betawi Oleh karena itu, orang Betawi saat ini menghitankan anaknya di mantri kesehatan Dan dokter, karena dianggap jauh lebih cepat sembuhnya C. Menentukan waktu pelaksanaan sunatan Pada zaman dahulu, orang Betawi menghitankan anaknya pada bulan maulut atau sawal Kan tetapi, kebiasaan tersebut sekarang sudah mulai berubah Pada zaman sekarang, upacara sunatan dilaksanakan pada saat liburan sekolah Jika ketiga hal tersebut sudah ditentukan, acara sunatan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kemudian Dua, pelaksanaan upacara adat Betawi Dalam adat Betawi, pelaksanaan upacara adat sunatan terbagi menjadi dua tahap Kedua tahap tersebut adalah acara arak-arakan keliling kampung dan acara pelaksanaan sunatan A. Acara arak-arakan keliling kampung Sehari sebelum hari pelaksanaan sunatan, si anak yang akan disunat diria seperti pengantin Betawi Pakaian tersebut terjadi atas jubah, baju gamis, selempang sebagai tanda kebesaran Alpi atau tutup kepala khas surban haji Dan alas kaki berupa trompah Pagi-pagi si anak atau pengantin sunat mulai diarah keliling kampung Tujuannya untuk memberi hiburan atau memberi kegembiraan Serta semangat kepada si anak bahwa besok dia akan disunat Dan mendapatkan pengalaman baru, yaitu pengalaman sunat Pelengkap dan pendukung acara pada kegiatan profesi ngarak pengantin sunat adalah Pakaian pengantin sunat yang terdiri antara lain Jubah atau jube, ini yang pertama ya Yaitu pakaian luar yang longgar dan besar Serta terbuka pada bagian tengah Depan dari leher sampai ke bawah Dua, gamis Yaitu pakaian dalam berwarna merah muda Kalem dan lembut yang tidak terlalu kontras dengan warna jubahnya Gamis harus berwarna polos dan tidak dihias Tiga, selempang Selempang dikenakan sebagai tanda kebesaran Namun demikian, pakaian selempang dipakai di bagian dalam jubah Lebarnya kira-kira 15 cm Empat, alpi Yaitu tutup kepala asorban haji yang ditingginya disesuaikan dengan yang memakai Dilirir sorban putih atau warna emas Hiasan alpi berupa melati 3 untai atau roncet Yang bagian atasnya diselipkan bunga mawar merah Dan ujungnya ditutup dengan bunga cempaka Dan kalau kita lihat ya Dari jubah, gamis, selempang dan alpi ada di fotonya Dan ini contoh Pengantin sunata yang memakai alpi, jubah, selempang dan lain-lain Lima, alas kaki berupa sepatu tutup Alias pantofel atau banyak juga yang menggunakan terompah berhiaskan monte Sesudah anak dirias di depan pintu rumah dibacakan solawat dustur Setelah itu si anak mulai diarah keliling kampung menggunakan kuda Kuda yang digunakan untuk arak-arakan juga dihias dengan bunga dan buah-buahan Di dekat ekor kuda digantungkan seikat padi dan sebuah kelapa Dan ini gambarnya ya Ketika si pengantin sunat sedang atau menuju arak-arakan Saat diarak biasanya si anak didampingi oleh teman-temannya sebayanya Rombongan arak-arakan dipimpin oleh grup ondel-ondel yang berjalan di barisan paling depan Di barisan paling belakang rombongan tetangga dan orang-orang kampung Arak-arakan bertujuan memberikan hiburan, kegembiraan, serta semangat kepada si anak Agar tidak takut disunat B. Pelaksanaan sunatan Pada zaman dahulu sunatan dilaksana pada pagi hari Sebelum bengkong datang si anak diminta untuk berendam atau mandi dikali Tujuannya agar saat bengkong melakukan praktik sunat Darah yang keluar tidak terlalu banyak Sebelum bengkong dengan peralatan sunatnya beraksi Biasanya orang tua si anak lebih dahulu datang menghiburnya Menanyakan apa yang diinginkan si anak Si pengantin sunat akan meminta sesuatu barang yang disukainya Misalnya sepeda atau yang lainnya Selain itu di sisi anak disajikan meja yang terdapat bekak ayam Lengkap dengan nasi kuning dan buah-buahan Dan ini gambarnya ya si anak yang ingin disunat Selesai disunat Pantangan bagi anak yang disunat adalah Tidak boleh makan ikan asin dan masakan yang dicampur udang Dia juga tidak boleh melangkahi tahi ayam Entah apa hubungannya antara melangkahi tahi ayam dan sunat Jelas anak-anak yang sunat tidak berani melangkahi tahi ayam Setelah disunat si anak mendapat hadiah dari kakek, nenek, ncang, ncing, keluarga, dan para tetangga Ada itu bermacam-macam jenisnya Tapi yang utama adalah uang Selain itu dilaksanakan selamatan atau tahlilan Termasuk mauludan Memang itu adalah sebuah tradisi dari orang Betawi Nilai luhur yang terkandung dalam upacara sunatan Upacara adat sunatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh orang tua Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Wujud syukur itu karena Tuhan sudah memberikan seorang anak yang sehat dan cerdas Selain itu orang tua yang menghitankan anaknya adalah orang tua yang memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya Berikut nilai luhur yang ada pada upacara sunatan adat Betawi Satu sebagai bentuk rasa syukur Kemudian dua kasih sayang terhadap anaknya Tiga ketatan dalam melaksanakan perintah agama Dan ini merupakan sunnah ya Yang harus dikerjakan oleh orang yang beragama Islam Tiga persaudaraan Di sini kita pupuk persaudaraan karena melibatkan banyak orang Baik dari keluarga kita maupun tetangga kita Pengalaman upacara adat sunatan Pada zaman dahulu pelaksanaan sunatan dibarengi dengan kegiatan memotong ayam jago Dan memunyikan petasan Hal ini dimaksudkan untuk memecah konsentrasi anak-anak sebaya yang belum disunat Anak yang disunat biasanya menangis keras karena menahan sakit Suara ayam yang dipotong dan bunyi petasan dimaksudkan untuk mengimbangi suara tangisan itu Agar tidak terlalu didengar oleh anak-anak yang lain Dan dengan demikian anak-anak yang datang dan belum disunat tidak akan takut disunat Selain itu suara petasan berfungsi sebagai kabar kepada tetangga bahwa pelaksanaan sunatan sudah selesai Setelah diselesai disunat si anak akan memperoleh hadiah dari para saudara dan tetangganya Hadiah itu terutama berwujud uang Setelah itu dilaksanakan selamatan Hidangan utama sunatan biasanya nasi kuning yang terbuat dari beras ketan Semur daging, acar kuning, serundeng, bawang goreng, dan emping melinjo Semua yang datang akan makan bersama sebagai rasa syukur Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Kemudian bertemu dengan soal latihan berikut Dimana soal ini adalah soal yang diambil dari video pembelajaran kita kali ini Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat Jawaban yang sesuai dengan pembahasan yang tadi telah kita bahas Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat Jika kamu mengalami kesulitan dalam menjawabnya Silakan kamu mengulang kembali video ini dari awal Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari Selamat mengerjakan Semoga jawaban kamu jawaban yang benar dan tepat Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini Kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu terkait bab yang kita bahas ini Sekian dari saya Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh